Pokoknya tidak ada benarnya KPUT di mata yang kalah Dan orang yang terkut kalah itu selalu menyerang Bukan malah memberi masukan yang bagus Nanti yang akan anda halapi sesudah pemilih Sesudah pemungutan suara itu Tidak akan sampai dua hari Besoknya sudah akan muncul isu curang Semua pemilih itu dituduh curang oleh yang kalah Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu Pokoknya yang kalah langsung bilang curang Kita ke pengadilan Sesudah diperiksa oleh pengadilan Kontestannya itu tidak curang Yang curang itu di bawah Dan curang di bawah itu adalah silang Sama-sama curang Yang satu curang di Kudus Yang satu curang di Papua Sama saja yang satu sudah dihukum Yang satu masih diproses polisi Semuanya curang Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal Manakala kecurangan itu signifikan Kalau anda kalah Lima juta suara Tetapi bisa membuktikan hanya seribu lima ratus suara Maka ya anda tetap kalah Itu pendomannya Karena kalau berpikir Wah ini hak konstitusional Satupun suara curang harus dibatalkan Tidak akan pernah ada pemilu selesai Oleh sebab itu hukum lalu mengatur Curang itu pasti ada Tetapi harus signifikan Nah itulah yang Akan dihadapi oleh Kabupaten Hadapi saja ini Pasti anda besok akan dituduh curang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Tadi seklumit Statmen Bapak Mahfud MD Itu memang video lama Tapi cukup memberikan wawasan Kepada kita Yang baru saja bersama-sama Menyelesaikan agenda Pilpres dan Pemilu Di tahun 2024 ini Bagi para kontestan Tentunya Mereka adalah orang-orang yang Kredibel Yang lebih Tahu tentang mekanisme Dan aturan Sesuai dengan konstitusi Dan lembaga-lembaga Yang Menangani terkait Baik penyelenggaraan Pengawasan Maupun penyelesaian konflik Namun hal yang perlu kita cermati Adalah para penumpang-penumpang gelap Biasanya para Kabib Dobolowi Seperti Rizik Yang sudah Sok cuap-cuap Berbicara tentang kecurangan Dan siap perang Era sekarang sudah Berubah Setelah Terpongkarnya Kepalsuan Dan ajaran Rasisme Para Kabib Dobolowi Pada Pilpres 2019 Memang mereka memiliki Peran yang cukup Mengagetkan semuanya Bisa Memobilisir Masyarakat Untuk melakukan Delegitimasi Terhadap Lembaga-lembaga Yang ada Dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bahkan Ada insiden-insiden Yang Cukup Memerihatinkan Meskipun Tidak Terlalu serius Jadi Sekali lagi Kita patut Bersyukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Bangsa ini Sudah Sangat Dewasa Sudah terbiasa Melewati Dinamika Politik Dengan Berbagai Situasi Dan kondisi Dan kita bisa Menyelesaikannya Dengan baik-baik saja Mari kita sambut Masa depan Yang lebih baik lagi Dengan Berkonsolidasi Bersama-sama Menatap Hari esok Yang lebih baik Dan Tinggalkan Dobolowi Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh